Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jualan air putih saja... Jualan teh manis saja... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE… ^^ Jangan lupa Qiqlisi saja... Jangan lupaFXS Systems Teore... Jangan lupa Congress摸 Flash... Teranak apabila mereka tidak bisa menyaring menjadi perilaku yang menyimpang. Bapak emotoran di sana ada itu? Yang kumpul-kumpul. Setelah dari lokasi satu, saya bergeser ke lokasi lainnya. Di mana tempat tersebut sudah lama dibuat untuk menggual miras. Ini warungnya ibu itu ada? Siapa yang tungguin warungnya? Siapa? Sesampai di warung tersebut, lampunya mati dan kelihatan gilang. Mungkin dia sudah tahu kehadiran jaguar. Saya ke sini, ditutup paling. Matiin lampunya, ya. Hah? Iya. Coba disaksikan Bapak yang dekat sini. Mana Bapak? Yang dekat aja sini, ya. Ikut. Nanti kasih tahu aja orangnya. Coba yang minumannya diambil aja. Di lokasi terminal ini sering kita lakukan rahasia miras. Tapi selalu mereka mengulangi lagi perbuatannya. Mungkin mereka faktor ekonomi. Atau juga melihat perda, kota depur tentang miras. Sanksinya terlalu ring. Disaksikan, Bang, ya. Saya ngambil minumannya aja, ya. Ngambil cuenya, ya. Biar sampain nggak minum-minum dulu. Yang beli itu sampain. Yang beli itu sampain, sampain semua. Ayo, ya. Ayo, ya, nggak? Sekali ini harus lipun. Dengan disaksikan oleh para sopir dan penjual warung yang lain, warung tersebut tetap saya rahasia. Loncarnya TKP. Siap. 86. Setelah dari terminal kota Depok, saya keluar ke jalan protokol. Saya melihat ada dua motor dengan kecepatan tinggi. Tangkap itu, tangkap, tangkap, tangkap. Tangkap, 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 tangkap. Setelah diamankan, anggota saya perintahkan untuk menggeledah. Saat menggeledah memang susah, karena kekeluaran tersebut agak mengelak. Kamu jangan berada. Jangan berada. Coba katanya kamu lihat. Hah? Motormu mana? Suratnya mana? Depok itu perlu tertip. Kamu kayak begini. Hah? Kamu mau ke mana? Saya mau ke mana. Rumah temanmu di mana? Halin. Halin? Kamu begitu biasa naik motornya? Rumah teman saya juga. Walaupun akan menengok orang sakit, dia tetap harus menghormati pengendaraan yang lainnya saat ada di jalan raya. Sudah, enggak mau tahu model kayak begitu. Bukan kamu terus jago naik motor raya, terus kamu rajain di jalanan. Itu pengguna jalan banyak itu. Kamu harus memati juga. Saya ditanyakan yang salah satu bekerja selaku karyawan dan yang salah satu selaku OB. Yang OB ini padanya penuh tatu dan bekas-bekas sayatan pecandun. Saya bersih, Pak. Saya bersih, Pak. Ini bersih. Bersih gimana? Ya, tatu aja, Pak. Pelaku, Pak. Tidak pernah lakukan kriminal? Sudah, tapi makanya saya tidak mau berpindah kriminal. Dia model begini sudah memicu kamu? Ya, makanya saya minta maaf, Pak. Saya salah, Pak. Tidak apa-apa ini? Ya, itu dulu, Pak. Enter. Karena tidak ditemukan barang-barang yang berbahaya ada padanya, akhirnya saya panggil petugas lalu lintas untuk dilakukan penilangan. Tim Jaguar melanjutkan patroli. Saya menengok daerah dekat pintu tol Jagurawi. Di mana minggu yang lalu pernah terjadi aksi tawuran sehingga salah satu rumah mengalami kerusakan yaitu kacanya pecah. Cuman kita kan sampai aja berdua buat ABG kita. Memang kita suruh jangan pada emak keluar. Di rumah aja di alam. Jangan suruh keluar. Dari sana yang mana? Sana itu mana? Saya ke sana aja. Di mana? Di daerah Pondok, Pak. Pondok Jagal. Iya. Saat di lokasi, ada dua orang menghampiri. Dia mengatakan bahwa akan terjadi aksi tawuran di daerah ini. Akhirnya Jaguar Motor saya perintangkan untuk menyisir di mana kantong-kantong pelaku yang akan melakukan tawuran di daerah. Saat di lokasi tertentu, tim Jaguar Motor melihat sekumpulan anak teracuriga. Akhirnya diperiksa oleh tim Jaguar. Tumpul, 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 tumpul. Hei, tumpul ya, tetap. Ini anak mana-anak mana nih? Ini anak-anak, Pak. Orang sini semua. Ini orang sini semua. Kalian jagain ini. Ini apa? Jagain ini, Pak. Biasanya nampung sini. Iya. Ada laporan walaupun. Oh. Tempatan noprang-noprang tawuran, Pak. Enggak, Pak. Di sana, Pak, di belakang yang tawuran, Pak. Saat digeledah, kita tidak temukan apa-apa. Dan alasan dia saat itu dia sedang ronda. Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau kamu lagi nongkrong, lagi hapes. Yang itu lewat, ribut sama kamu. Iya, Pak. Iya, Pak. Karena anak-anak itu kalau itu asal nyerang aja. Yang nongkrong diserang. Iya, benar. Iya, Pak. Ternah tiga. Bukar, ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Setelah dari lokasi tersebut, Jaguar Motor bergeser ke lokasi yang lain. Di sana kita temukan anak-anak yang ngumpul. Ngumpul air, ngumpul orang. Iya, iya. Ada yang tahu kita datang sini? Bukar, Pak. 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 Baru, Pak. Bukar, Pak. Bukar, Pak. Iya, itu. Ditaruh sini. Ditaruh botol semua. Ini sisanya. Bakar ini, dia, Pak. Bukar, bilang baru mulai. Kita temukan beberapa bungkus minuman keras perbentuk. Pembeli minuman di mana itu? Yang beli minuman siapa tadi? Di Cilodong, Pak. Cilodong? Eh, Cilodong penataman ya kan? Yang beli siapa? Banu-baku. Mana? Bagol mana? Eh, pengunnya. Yang beli siapa? Yang belinya di mana minuman? Di Naterman, Pak. Masih kurang nggak jam segini? Sudah tutup, Pak. Tapi saya terakhir. Dituga keras, pelaku-pelaku yang tawuran tersebut didahului dengan kumpul-kumpul, dengan melakukan minuman keras. Silahkan, nongrong, silahkan. Tapi, eh, jangan jadi begitu. Itu kan nggak benar, lah. Itu kan nggak bawa. Loncang ke TKP, siap. Loncang ke TKP, siap. Silahkan, nongrong, silahkan. Tapi, eh, jangan jadi begitu. Siapa, nih? Itu kan nggak benar, lah. Tidak bawa. Tidak bawa. Ini siapa, Pak? Nggak tahu, Pak. Emang ini, rumah-emangnya. Tidak tahu. Nah, ini rumahmu, masak aku nggak tahu. Ada penjatan tajam kayak gini? Tidak tahu, Pak. Oh, ya, Pak. Masih, Pak. Hah? Tapi, yang pergi sini. Ini siapa, Pak? Ini dimana, menemunya dulu. Ini di dalam rumahmu, Pak. Siapa tadi yang ambil? Yang nama siapa, Pak? Di mana? Pak Oji, di dalam rumah. Ditimpan. Karena kegiatan tersebut sudah menyimpang, akhirnya kita panggil orang tuanya. Iya, mau minggu, Pak. Katanya masih rakat sini. Ini ada yang nongkrong, Pak. Oh, belum ada di depan rumah saya. Tidak, karena gini, Pak. Soalnya, kemarin, minggu kemarin, itu dia di salat. Oh? Dua andes itu. Nah, itu ada kombotan anak-anak kotor. Ini adalah rumah. Ke calon. Aduh. 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 Buang, 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 buang. Kalau di sini tak alasin, Pak. Tidak apa-apa? Iya, tapi itu, Pak. Jangan, Pak. Itu lihat saja, Pak Pak. Apa perlu saya ambil tangan siunnya? Saya mohon pengawasan dari pihak orang tua, agar anak-anak itu tidak kumpul-kumpul lagi, dan tidak melakukan minuman-minuman lagi. Oke, kalau gitu, kalau emang nggak ada ini, silahkan bingkat lagi, benda bubar, ya, Pak. Iya, iya, iya. Bukan, ya, Pak. Oke, oke, oke. Makasih, Pak. Setelah memastikan anak-anak yang kumpul tersebut bubar, tiba-tiba saya dihubungin oleh masyarakat bahwa di lokasi GDC ada kelompok beker kumpul-kumpul untuk melaksanakan sebuah acara. Oh, cuma satu. Masih terus, ya, Pak. Oke, Pak. Saya ke sana, Pak. Saya ke sana, Pak. Ya, saya bubarin aja, ya. Laporan awal, katanya terdapat 80 anak kumpul melaksanakan acaranya. Sesampai di sana, ternyata jumlahnya luar biasa. Sekitar 500-600 beker. Acara apa ini? Sama mau tahu acara apa ini? Acara apa? Di sini steril jam 12 malam. Sama Jaguar dubrak-ubrak. Kok kamu ada di sini? Dari klub mana ini? Kamu dari klub mana? Saya depok pinja soal dari sini, Pak. Bawamu udah minum, Umanudah. Saat saya dialog dengan perwakilan mereka, terjumpa bau alkohol. Dengan apa yang mereka lakukan itu, secara tidak langsung merusak imik spiker. Oke, kalian perlu tahu, ya. Ini tadi ada telepon, supaya kegiatan itu dibubarkan. Ya, kalian harus minum-minum. Itu kebiasaanmu itu. Bikin jelek. Kalau kamu minum teh manis aja, enggak apa-apa. Tapi tetap kegiatan itu harus dihentikan, ya. Karena acara itu dilakukan sambil melakukan minuman keras. Ditakutkan saat kumpul sebanyak itu dengan pengaruh alkohol, bisa menjadi keributan yang besar. Saya dari Forresta Depok, tim Jaguar. Ya, silakan, karena sudah jam setengah tiga pagi, kegiatan adik-adik sudah harus selesai. Kenyamanan samping kanan kiri juga kita perhatikan. Dalam acara kumpul tersebut, dihadiri oleh perwakilan sejabu, Dertabek. Dengan mengadakan acara yang dihadiri oleh orang yang sebanyak itu, seharusnya mereka izin ke petugas kepolisian. Saya melihat kegiatan biker di Kota Depok banyak yang positif. Hanya sebagian kecil yang melakukan hal-hal negatif. Petugas kepolisian tidak melarang acara kumpul-kumpulnya para biker. Namun, mari kita taati peraturan dan dia juga menghormati orang lain.